Intro Teman Kongkow, bagi kita masyarakat Aceh pasti udah sering kali nih mendengar hadih maja Adat Bapak Temuruhum, hukum Mbak Syahkuala, kanin Bapak Petrovang, bersambalaksamana Nah hadih maja ini bahkan menjadi paling populer di kalangan masyarakat Aceh Karena menjadi pudoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari Tapi kira-kira nih teman Kongkow, apa sih hubungan hadih maja ini dengan konten kita kali ini? Nah selain itu teman Kongkow, tepat di momen hari raya Edo Adha kali ini Kita juga mengucapkan selamat hari raya Edo Adha, milah Aydin wal Pa'idin Mohon maaf lahir dan batir Yang berkorban, semoga diterima amalannya yang masih korban perasaan, sabar Ini ujian Tau gak sih teman Kongkow, di momen hari raya Edo Adha ini Tempat yang akan kita kunjungi kali ini juga punya agenda wajib Yang ramai sekali orang akan datang kesini Bukan sejaratusan, bahkan ribuan orang akan berkumpul disini Kira-kira ada acara apa ya teman Kongkow? Tonton video ini selengkapnya ya, hanya di Youtube Natarik Kongkow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Natarik Kongkow Nah anda Taufiq Kongkow Nah teman Kongkow pastinya udah familiar banget ya kan Dengan hadih maja yang ada di awal video tadi Benar sekali Dan sama halnya dengan familiar ya teman Kongkow dengan tempat ini kan Yes, bener banget yaitu Komplek Makampo Tumurhum Nah teman Kongkow juga pastinya mungkin udah sering banget ya kan Mengunjungi tempat ini karena salah satu tempat yang Ya bisa dibilang wisata religi lah di Aceh Jaya Benar sekali, sama halnya dengan kita yang juga sudah berapa kali kesini Dan alhamdulillah kali ini kita sempat membuat video Bagi teman Kongkow yang mungkin belum sempat kesini atau tidak tahu tempat ini Bener banget Nah seperti apa videonya Tetap ikutin perjalanan kita di Natarik Kongkow Nanda Taufiq Kongkow Teman Kongkow untuk menuju ke tempat ini tidaklah sulit Tinggal google map aja ya Bukan di jalan nasional tapi masuk ke jalan kampung sampai nanti mentok tepat di pinggir pantai Nama tepatnya yaitu Makampo Tumurhum Daya Gampung Glejong kecamatan Jaya Aceh Jaya Beberapa kali kita memang pernah kesini dan selalu saja disuguhkan pemandangan indah di sekilinnya Dan juga tentunya suara ombak yang terdengar jelas Pemandangan perbukitan bahkan juga nih terlihat gunung gurute yang tersohor dari atas bukit ini Teman Kongkow ternyata lumayan capek entah mungkin kita kurang kurang olahraga juga kali ya Dan juga cuaca panas jadi naik tangga ke atas Lumayan capek tapi gak apa-apa Untuk kita pelajari sejarah dan kita share kepada teman Kongkow di luar sana Nah teman Kongkow pasti udah ketebak dong ya Sosok yang akan kita ulik lebih jauh yaitu Potemurhum Atau dikenal juga sebagai Sultan Alaidin Riyayat Syah Dan inilah makam tempat beliau disemayamkan Nah berdasarkan penuturan warga sekitar dan juga penjaga makamnya Serta sejumlah sumber yang pernah kita baca nih Nama Potemurhum ini maknanya Potu yang artinya tuan kita Dan Meruhum yang artinya Almarhum Jadi maknanya adalah tuan kita yang sudah Almarhum Tapi kalau teman Kongkow ingat dengan Masjid Labuy Potemurhum yang ada di BD Bukan berarti ini masjid tersebut dibangun oleh Sultan Alaidin Riyayat Syah Tapi Potemurhum yang lain Siapa dia? Tonton video lengkapnya di Youtube Nata de Kongkow edisi jelajah Masjid Labuy BD Nah teman Kongkow jadi ini tepat di depan komplek makamnya Dari luar seperti ini Nah bagaimana dengan di dalarnya? Yuk terus berikut kita Jadi nih ya teman Kongkow tempat ini sakral dan magi sekali Ada satu ritual khusus yang selalu dilakukan tiap tahunnya Tepatnya pada Hari Raya Idul Adha di 10 Zulheja Jadi kegiatan tahunan ini senantiasa diadakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Untuk melestarikan adat dan budaya di Aceh Kegiatan semelir namanya Yang bermakna menyuapi Baik itu bulekat atau nasi ketan Dan sejumlah hidangan lainnya Serta acara pengangkatan raja yang baru Tapi teman Kongkow sebelum acara tersebut Ada banyak sekali ritual yang harus dilakukan Sesuai dengan aturan yang berlaku turun-temurun Baik itu aturan berpakaian, gerakan, kegiatan, bahasa, bacaan, maklumat Hingga pesannya semuanya ada aturannya Jadi kalau teman Kongkow ada waktu nih Hari Raya ini Coba deh kesini Rasakan sakralnya acara disini Teman Kongkow Tradisi semelir pertama kali dilaksanakan oleh Sultan Riyad Shah Saat mengangkat putra mahkotanya Sultan Aleydin Riyad Shah Yakni Potumurhum Menjadi raja pada tahun 885 Hijriya Atau 1480 Masehi Adat ini mungkin seharusnya ada sedih seluruh Aceh ya Tapi sayangnya hanya di meruhum daya Kabupaten Aceh Jaya Yang masih dilakukan tiap tahun ya Sementara keturunan raja dari seluruh kerajaan di Aceh akan berkumpul disini Seperti raja negeri Kuala Batu Negeri Trumon Raja negeri Perlak Raja negeri Jumba Raja negeri Pedir Raja Lamno Raja Senagan Yang muliatun Maharaja Lela Melayu Dr. Handes Haji Muji Budin Dan banyak lagi raja-raja lainnya atau keturunannya Yang berasal dari seluruh Aceh Jadi sama seperti beberapa tempat lainnya yang ada makam ulamanya Kita punya peraturan tidak boleh mengambil video ataupun foto di dalamnya Dan kita akan menghargai aturan itu Tapi nanti mengenai siapa pot merhumnya Dan bagaimana perjalanan beliau sampai disini Kita akan tanya-tanya kepada penyaganya Jadi seperti apa ceritanya Tetap digunakan Nah teman Kongko Jadi foto merhum Sultan Alaidi Riyad Shah ini Adalah seorang ulama dari keturunan Raja Mandat Negeri Pedir Yang datang ke Indra Jaya Lamno Untuk melakukan pemurnian agama Islam Serta pengusiran bangsa Portugis Yang terbiasa mengadu domba raja-raja yang berkuasa Di daerah Indra Jaya Lamno Anyway nih teman Kongko Indra Jaya pada masa itu ada dua nih Ada Indra Jaya daerah Lunga hingga Paro Dan kemudian Indra Jaya daerah Lamno Indra Jaya pertama kemudian menjadi sikal bakal Indra Purwa Dan Indra Jaya kedua yakni Lamno Menjadi sikal bakal negeri daya Awalnya keduanya sempat dikuasai oleh negeri Lamuri Di bawah naungan Nian Nio Leongki Tapi kemudian Indra Jaya Bagian Lamno Kembali bisa direbut oleh ulama dari negeri Pasai Al-Fadin Nah tentang Nian Nio Leongki dan Indra Purwa Teman Kongko bisa nih saksikan video lengkapnya di Youtube Natade Kongko Awalnya nih teman Kongko Bukalah Sultan Alaidir Riyad Shah yang datang menaklukkan Indra Jaya Lamno Melainkan Raja Abdullah Malikul Mubin Namun karena sebab usia Raja Abdullah yang sudah rentah Serta kemampuannya yang dibutuhkan untuk memimpin negeri Pedir Maka ditugaskalah Sultan Alaidir Riyad Shah bersama dengan 300 orang pasukan bersamanya Untuk menaruhkan Lamno dan mengusir Portugis dari sana Kononi teman Kongko dalam buku berjudul Sultan Salatin Alaidir Riyad Shah didaya Karya Abdul Ghani Hadumar Juni tahun 1982 Sebab perjalanan yang penuh rintangan tersebut Sering kali ini pasukannya bahkan beliau sendiri nih Melotarkan kalimat Hanadaya dan Upayali Yang bermakna tidak ada lagi kekuatan Atau berputus asa untuk mampu sampai ke Lamno Sebab sulitnya Medan Hingga kemudian terciptalah nama negeri daya Yang disematkan pada kerajaan yang dididikan di Lamno ini Nataban Kongko selain itu dalam buku yang sama Juga disebutkan bahwa perjalanan tersebut Banyak sekali nama tempat yang diberi nama Berdasarkan rintangan dan penembuan selama dalam perjalanan Seperti misalnya nama desa Cot Umpu Pantai Cirmen Pantai Jagat Kampung Sang O Serta sejumlah peninggalan yang bisa ditemukan hingga saat ini Lengkapnya bisa baca di bukunya aja ya Di bagian akhir dari perjuangan tersebut Sultan Aleydi Riasya akhirnya mampu mengusir Portugis nih Selain itu juga mengajak kerajaan yang awalnya bersukuh tuh dengan Portugis Kembali memimpin negeri masing-masing Dan kemudian menyatukan Lamno, Lambusoy, Kuala Daya, Kuala Ungwa dan Keluang Untuk berada di bawah negeri daya Anyway nih teman Kongko Portugis baru benar-benar pergi dari Aceh Tepat sebelum kerajaan Aceh Darussalam diproklamirkan Tepatnya di 12 Zulkaida 916 Hijriah Atau 1511 Masai Seluruh kegiatan di negeri perlak Pasai, pedir, daya dan banyak lainnya Bersatu di bawah naungan kerajaan Aceh Darussalam Jadi teman Kongko ini Asik banget sumpah parah Jadi sekalian tadi udah kita udah tengok-tengok makam dari Port Murhumnya Tepat di sampingnya ada pemandingan Pemandingan, pemandangan gitu Sampai excitingnya gak mau bilang apa ya Jadi teman Kongko bisa rasain sendiri kalau kesini Bisa ke makamnya, tahu sejarahnya dan juga bisa menikmati pemandangan di sekitarnya Yang keciwadai pokoknya Teman Kongko, Port Murhum Sultan Alaydin Riyad Shah Meninggal pada hari ke-7 bulan Rajab 913 Hijriah Atau 1508 Masai Selanjutnya, ia dimakamkan di bukit kecil beli kandang ini Batu Nisa di komplek keburan ini menjelaskan bahwa Ia merupakan keturunan dari putri Sultan Salatin Alaydin Riyad Shah Siti Hur Binti Salatin Alaydin Riyad Shah Ibnu Raja Madad Ibnu Abdullah Al-Malik Al-Mubin Nah teman Kongko, bisa dengar dong gemuruh Ombak yang menabrak karang Nah jadi teman Kongko kan kita tadi udah ini ya Semoga itu juga bisa menjadi ilmu tambahan Informasi tambahan bagi kita mungkin kalau yang tadinya cuma lewat-lewat saja di sekitar Aceh Jaya Sekarang kayak, uh apa nih kok seru kok menyenangkan kok Ditambah dengan ada pemandangan seperti ini di belakang Nah ngomong-ngomong pemandangan di belakang nih Sebelumnya ini juga menjadi salah satu tempat yang udah pernah kita pakai untuk syuting ya kan Ya Syuting apa ya Komen aja di bawah Nah sama aja dengan teman Kongko Kita nih juga karena udah selesai Pertualangan kita disini Terima kasih buat kalian sudah nonton dari pertama sampai akhir Dan tentunya saksikan terus video-video lainnya Yang tentunya bisa bermanfaat Menambah informasi, edukasi dan juga pastinya hiburan bagi teman Kongko Bener banget dan pastinya terus dukung kita dong Dengan cara subscribe, like, share dan juga komen Video-video kita supaya kita tetap semangat nih Bagikan video-video dan konten-konten yang informatif Dan juga bermanfaat bagi teman Kongko di luar sana Baik, akhirnya kita mohon pamit Saya Taufik Saya Nana Sampai jumpa di Natale Kongko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh